Kalau Pak Anies, sebetulnya kau tidak pernah kontak saya sih sebetulnya. Pak, sebetulnya hokpa yang membantah Kedekatan, bagaimana Pak? Tidak apa-apa. Pak, terkait dengan Pak Jokowi yang di zikir kebangsaan kemarin, meminta maaf kepada rakyat Indonesia itu bagaimana Pak? Oh, semua sih. Ini aja jangan tahu. Aku ini ya, aku judul-judul ini. Aku nggak etis tunjukin karimba Kedekatan-nya ya. Saya ketemu Pak Anies setelah sekolah Kedekatan cuma 3 kali. Jadi, saya juga yakin Pak Anies tidak bermaksud mengatakan seolah-olah saat kami diem-diem ketemu. Saya kira Pak Anies nggak bermaksud di sini. Saya pertama ketemu beliau itu waktu perhentikan waktu DPRD. Hampir 5 tahun yang lalu. Terus yang kedua saya ketemu. Waktu itu saya lagi ketemu, saya ada ajalah makan sama teman, ada tamu. Pak Anies ketemu di sini, ketemu Pak Suri, apa lho? Ngomong-ngomong, Pak Anies nunggu Pak Suri, apa lho? Ada kawinan ke tinggi Golkar waktu itu. Di Pondok Indom ya hotel. Ya, tanya masak-masaknya, gimana kabar apa, gimana anak itu. Yaudah, pagi, tapi udah buru-buru. Yang ketiga kali saya ketemu, nih, Juli kemarin, kawinan ketua Apindo, ibu Sinta. Pas saya pulang sama DPRD Marokok, ya ketemu Pak Anies. Kita foto-foto, terus... Pak Anies tanya, nomor teleponnya yang mana, nih? Terus saya kasihi nomor ke Pak Anies, ya jatat. Lalu, waktu saya pulang, saya terima kayak, Nes, Anies. Terus saya bilang, ya terima kasih, Pak. Udah, kamu. Kita ada waktu, kita kumpul-kumpul, nih. Ya, Pak, siap. Gitu aja, nih. Sampai hari ini gak ada waktu. Apakah dengan kumpul-kumpul lainnya, apa gimana, Pak? Kalau saya sama Pak Sudyoso deket. Karena tinggal di rumah saya, ada yang dulu, kalau dia panggil saya, saya datang. Ada, kan, senior, ya. Tapi kalau Pak Anies, sebetulnya, hampir gak pernah kontak saya, sih, sebetulnya. Cuma saya juga gak tau, saya kira dia gak bermaksud mengatakan bahwa aku saya sering ketemu. Itu sih. Terima kasih.